Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara bersyukur buat hari ini Sebelum melakukan aktivitas kita, kita akan merenungkan pembantuhan sesuai dengan bacaan akitab kita Kita sudah sampai di ulangan pasal 12, 13, dan 14 Nah pagi ini kita akan merenungkan ulangan 14 ayat 28 dan 29 Yang berbunyi demikian Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu Dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu Maka orang lewi, karena ia tidak mendapat bagian musaka bersama-sama engkau Dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu Akan datang makan dan menjadi kenyang Supaya Tuhan alamu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu Amin Soalnya berbicara tentang persembahan persepuluhan Kita ingat diperuntukkan bagi 4 kelompok Yang pertama orang lewi, para pelayan Tuhan, imam-imam berhak mendapatkan persembahan persepuluhan itu Kemudian orang asing di luar Israel Soalnya juga mendapat bagian Lalu anak yatim, dan para janda Mereka semua mendapat bagian Tujuannya apa? Supaya mereka dapat makan dan menjadi kenyang Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam perjanjian lama Soalnya ketika mempraktekkan persepuluhan Maka hukum upacara keagamaan yang lain juga harus dilakukan Seperti persembahan binatang, hari-hari raya, kemudian ada juga makanan yang haram dan halal, hari sabat Semua juga harus dilakukan Karena itu semua ada di dalam perjanjian lama Lalu waktu Yesus datang ke dalam dunia Dia mengatakan bahwa dia memenuhi hukum Taurat itu Menggenapi hukum Taurat Nah hukum Taurat yang mana suruh cara? Maka kita lihat ada salah satu hukum Yang namanya hukum upacara keagamaan Nah itu yang sudah digenapi oleh Kristus Coba kita melihat di dalam satu ayat Ephesus pasal 2 Ayat yang ke-15 Yang berbunyi demikian Sebab dengan matinya sebagai manusia Yesus telah membatalkan hukum Taurat Dengan segala perintah dan ketentuannya Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera Jadi secara hukum upacara keagamaan Itu yang sudah dibatalkan oleh Kristus Dengan matinya di atas kayu salin Jadi yang sudah digenapi oleh Kristus Kita tidak perlu melakukannya Termasuk apa secara persembahan persepuluhan Sebab kalau masih bersih keras Persepuluhan wajib dilakukan Maka upacara-upacara yang lain juga harus dilakukan Dan hari ini kita boleh merenungkan secara Kita ketika memberi persembahan Bunyinya sudah bukan persepuluhan lagi Mungkin bisa persembahan mingguan Bisa persembahan bulanan Bisa persembahan tahunan Terserah Intinya adalah kita melakukan Atau memberikan persembahan itu Karena kita mengasih Tuhan Dan semuanya itu dipakai Untuk kemuliaan nama Tuhan Dan kita bersyukur Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salin Dan kita boleh terbeba dari semua Tuntutan hukum Torah itu Karena kita semua boleh melayani Tuhan Beribadah karena kita mengasih Tuhan Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan memberkati